Sekarang mendekatkan kita Atraksi politik tim pemenangan wali kota medan Bobi Nasution mulai balik gagang dari PDI Perjuangan. Peralihan dukungan ini terjadi setelah Bobi Nasution menyampaikan tekadnya mendukung calon presiden Prabowo Subianto yang berpasangan dengan iparnya Gibran Raka Buming Raka. Meski hingga kini Bobi Nasution masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan, namun atmosfer politik yang mulai memanas dengan mundurnya pemenangan Bobi dari PDI Perjuangan seakan memberi sinyal Bobi Nasution juga akan melenggang ke partai lain. Sejumlah nama yang disebut-sebut telah mengajukan pengunduran diri diantaranya Muhammad Fadli Nasution yang juga merupakan bacalek DPRD Medan asal PDIP dari daerah pemilihan Medan III. Kemudian Hassanul Jihadi yang juga diketahui mundur dari jabatan wakil ketua DPC PDIP Medan dan merupakan bacalek DPRD Sumut dari PDIP daerah pemilihan Sumut I. Keduanya merupakan tim pemenangan saat Bobi menuju wali kota Medan. Pendahara DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Boydo Panjaitan mengatakan PDIP Kota Medan hingga kini belum menentukan sikap atas mundurnya tim pemenangan Bobi serta melencengnya dukungan Bobi pada Prabowo. Namun demikian dia berpendapat seharusnya Bobi Nasution tetap mengikuti instruksi partai yang menekankan agar menjadi juru kampanye calon presiden Ganjar Mahfud. Dari DPC PDIP Kota Medan sendiri ada pengurus yang memang bagian dari relawan atau kolaborasinya dari Pak Wali Pembina Nasution dan wakil ketua kita sejak dua mingguan yang lalu sudah mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan di DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Sudah melakukan pengurus diri dan melalui rapat pleno DPC PDI Kota Medan kami sudah menerima surat pengunduran tersebut dan sudah menyatakan bahwa saudara yang mengundurkan diri tersebut tidak lagi menjadi pengurus atau wakil ketua di DPC PDI Kota Medan. Mundurnya tim Bobi Nasution tersebut disebutkan dengan berbagai alasan mulai dari kesibukan pekerjaan dan alasan sakit. Selain itu beredar kabar Bobi Nasution juga akan beralih partai dalam waktu dekat. Dua partai seperti Gerindra dan PSI digadang-gadang akan menerima Bobi sebagai ketua partai Kota Medan. Dedy Rizki Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.